Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai datang di podcast SMP Negeri 32 Kota Bekasi Jumpa lagi dengan saya, Fanya Satriya Sam Kali ini kita akan membahas tentang Gotelen Seperti yang kita ketahui, Gotelen adalah ajang pencarian barat Yang diselenggarakan di SMP Negeri 38 Kota Bekasi sejak tahun Dan tahun ini kita sudah sampai di season 4 Kali ini kita akan mengambil tema dari potensi, kita akan kreasi dan try present Lomba-lomba yang ada di Gotelen diantaranya Singing, Painting, Dancing, Speech, Reading Room, Stand Up Comedy, Chess, dan Music Instrument Acara ini diselenggarakan dalam rangka Hari Mulu dan Hari Pahala Acara diselenggarakan pada tanggal 20 dan 25 November Untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita bertanya kepada Ketua Penyenggara Mr. Hadid Soe Selamat pagi Pak Selamat pagi Apa sih makanya dari tema Gali Potensi Ciptakan Kreasi Gali Potensi Ciptakan Kreasi Gali Potensi Setiap anak memiliki potensi di dalam dirinya Sehingga harus dibantu untuk bagaimana dia bisa muncul bakat-bakatnya Nah itu harus kita bantu Gali Potensi Ciptakan Kreasi Gali Potensi Ciptakan Kreasi Kita menyiapkan media atau tempat untuk mereka berekspresi Lalu endingnya adalah ray prestasi Bisa Bapak ceritakan sedikit pengalaman Bapak saat mengelenggarakan Kotelen tahun sebelumnya Oke, Kotelen itu sudah mencapai season 4 Season 1 atau yang pertama kita selenggarakan tentunya masih banyak masalah Kemudian berikutnya karena pengalaman season 2, season 3 Maka kita sudah bisa lebih baik-baik lagi dan pesertanya lebih banyak lagi Namun untuk di season 4 ini Kita masih membuka peluang untuk pendaftaran Jadi melalui podcast ini semoga saya menghimbau kepada seluruh siswa-siswi SMP32 Kotopokasi Yang belum ikut lomba Mari kita ramaikan dan kita uji nyali kita untuk ikut Kotelen tersebut Dan tadi saya lihat ada satu lagi yang belum disebut Yaitu lomba fashion show atau cosplay Lalu bagaimana cara Bapak mengatur dan merencanakan anggaran acara? Oke, acara ini terselenggara kita melalui atau anggarannya yaitu didapat dari uang pendaftaran Kemudian kami juga mencari sponsor dari UNKM Dari sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan sekolah kita ini Sekolah-sekolah swasta di sekitar SMP32 ini Kami undang untuk berpartisipasi dalam kegiatan Kotelen Sejauh ini apa ada tantangan dalam persiapan acara? Tantangan yang paling utama adalah bagaimana kami atau panitia ini mencari atau merekrut para peserta lomba Meyakinkan mereka agar mereka itu percaya diri Ini tantangan yang luar biasa Pada acara tahun ini apakah akan ada tantanganmu seperti tadi hari ini? Oke insyaallah kalau tidak ada kendala ini Kita akan mengundang Apa namanya Dia seorang artis alumni dari SMP32 ini Yaitu you can see my voice Di tahun 2015 Ini kan yang akan datang Dan lagi masih dalam planning Yaitu juara Indonesia mencari bakat Apakah ada kriteria khusus penyelaian tempat? Oh tentu Itu nanti akan dibahas di dalam TM Technical meeting Dan kemudian yang sudah kami bahas dengan para juri Apa ada bocoran atau siapa mengenai juri di setiap lombanya? Artis yang dua tadi Insyaallah akan berpartisipasi menjadi juri Dan ada lagi juri-juri yang lain Dia sudah juri yang berkelas nasional Nah untuk pertanyaan terakhir Apakah Bapak ada rencana untuk acara serupa di masa depan? Kalau acara ini sukses Didukung oleh semua pihak dan anak-anak bersemangat Maka kita akan lanjutkan Kita akan adakan lagi dan lagi Karena sekolah ini kan disini berganti Ada yang lulus, ada yang daftar Ada yang lulus, ada yang daftar Sehingga diadain lagi dan lagi Dengan tujuan siswa-siswa yang disini Biar terus berinovasi Demikian informasi yang dapat disampaikan Daftarkan segera diri kalian Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh